bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa manwala para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita masih dalam hikmah yang nomor dua yaitu hikmah yang berbunyi iraudatuka attajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwadil khofiyyah yang artinya keinginanmu untuk menjadi seorang ahlul tajrid sedangkan Allah menempatkanmu dalam keadaan ahlul asbab maka ini adalah merupakan syahwah al-kofiyyah yaitu nafsu yang tersembunyi adabun iraudatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fitajrid adalah in hitotun anil himmatil aliyah dan apabila seorang ahlul tajrid menginginkan menjadi seorang ahlul asbab maka ini adalah merupakan turun dari himmat yang mulia sebagaimana kita bahas kemarin kita sudah tahu apa itu ahlul tajrid apa itu ahlul asbab mereka adalah sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala si fulan merupakan ahlul asbab dan ailan adalah merupakan ahlul tajrid jangan sampai si fulan yang merupakan ahlul asbab berkehendak atau ingin untuk menjadi ahlul tajrid seperti al-ailan ataupun ailan pengen menjadi seorang yang ahlul asbab padahal dia merupakan ahlul tajrid apabila seorang ahlul asbab menginginkan dirinya menjadi seorang ahlul tajrid maka ini adalah merupakan syahwah merupakan nafsu yang samar dikatakan nafsu mengapa karena dirinya menghendaki terhadap sesuatu yang tidak Allah kehendaki dia ingin berpindah dari sesuatu hal suatu keadaan yang telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk berpindah kepada keadaan yang lain dikatakan Al-Khufiyyah yang samar karena apa secara dohir seorang ahlul asbab pindah kepada ahlul tajrid adalah semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan at-tajarud atau dengan melepaskan segala urusan duniawi akan tetapi dengan niatan yang tersebut dia akan menghilangkan kerehatan atau menghilangkan usaha atau kerja keras agar tidak tidak capai ini adalah yang yang akan dinamakan dengan Al-Khufiyyah atau yang yang samar iroda tuka at-tajrid ma'a iqomatillahi iyaka fil asbab minasyahwati al-khofiyyah Adapun yang kedua yaitu iroda tuka al-asbab ma'a iqomatillahi iyaka fi tajrid adalah merupakan in hitotun anil himmatil aliyyah tatkala seorang ahlul tajrid yang sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala masalah rizki dan yang lain dia senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata tidak berurusan dengan duniawi kemudian demi dia menginginkan menjadi seorang ahlul asbab yang memiliki toko yang memiliki Hai tanah yang luas yang memiliki usaha yang memiliki pabrik nah ini adalah merupakan in hitotun anil himmatil aliyyah itu merupakan turun dari himmah yang tinggi kepada himmah yang rendah karena dia ketika menjadi ahlul tajrid senantiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengharapkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi setelah dia menginginkan menjadi ahlul asbab dia turun ke bawah yaitu menjadi seorang yang senantiasa berkhidmah ataupun bersusah payah untuk mencari dunia hendaknya bagi seorang muslim irudu bima khosamahullahulak yaitu harus ridho terhadap segala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ahlul tajrid tidak boleh berharap menjadi ahlul asbab begitu pula yang ahlul asbab tidak boleh berkeinginan untuk menjadi ahlu at-tajrid ahlul asbab dan ahlul tajrid sebagaimana kita umpamakan pada episode sebelumnya yaitu seperti halnya dua hamba yang memiliki satu Tuhan Tuhan yang pertama Tuhan mengatakan kepada hamba yang pertama kamu duduk disini saya akan cukupi semua kebutuhanmu itu merupakan ahlul asbab dan kepada hamba yang kedua Tuhan itu mengatakan kamu silahkan pergi dan cari rezeki cari nafkah dan makan dari hasilmu ini adalah merupakan contoh atau umpama seorang ahlul tajrid dan ahlu al-asbab sekarang bagaimana saya atau kita ingin mengetahui apakah saya merupakan ahlul tajrid atau ahlul asbab kita akan melihat ciri-ciri ahlul asbab adalah tatkala dia misalkan bekerja mencari nafkah terus kemudian di hatinya merasa tercukupi Alhamdulillah rizkinya dicukupi tidak berharap kepada orang lain serta pekerjaannya tidaklah mengganggu masalah agamanya seperti sholat dan yang lain ini adalah merupakan ciri-ciri dari ahlu al-asbab adabun ahlul tajrid yaitu tatkala dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap tidak memiliki rezeki yang tetap akan senantiasa akan tetapi senantiasa hatinya tenang hatinya berpasrah diri kepada Allah SWT tanpa mengharap kepada makhluknya ini adalah merupakan ciri dari ahlu tajrid maka dari itu balil insan wa'ala nafsihi basiroh masing-masing manusia itu lebih tahu terhadap dirinya sendiri yang ahlu tajrid jangan sampai menginginkan untuk menjadi ahlul asbab dan begitu pula sebaiknya sebaliknya ridolah kamu terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu أقول قولi هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته terima kasih terima kasih terima kasih